Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agung Dombanya guys Saat ini saya berada di wilayah Kabupaten Majalengka Dan saya akan berselatu rohim di tempat pembuatan kandang Untuk domba guys Kandang merupakan bagian terpenting dari peternakan domba guys Nah kita akan bertemu dengan pembuat kandang yang ada di Kabupaten Majalengka guys Nanti kita kenalan sama beliau, nanti kita nanya-nanya Tentang kandang guys ke beliau Nah ini akangnya nih guys Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam Kemahsyat Kang Alhamdulillah Dengan Kang Sahaya Bapak Iding Bapak Iding Kang Iding Mau nanya nih Kang Kalau usaha pembuatan kandangnya sudah berapa lama nih Kang? Saya baru satu tahun Satu tahun ya Kang ya Ini lokasinya kalau boleh tahu dimana nih Kang? Di Jalan Cibogo Desa Desa Salawangi Desa Salawangi Desa Salawangi Kampung Cibogo Kampung Cibogo Kecamatan Kecamatan Bantarujek Kecamatan Bantarujek Kabupaten Majalengka ya Kang ya Nah ini kalau pembuatan kandang yang tunggal ini Kang Kalau boleh tahu Ini ukurannya berapa nih Kang? Yang dari lebar muka ini Setengah meter Setengah meter ya Kang ya Nah itu kalau kebelakangnya Kang? 1,20 1,20 Nah kalau misalnya ada yang nanya nih Kang Untuk pembuatan kandang tunggal ini Itu Apa namanya Satu lokal atau satu ruang harga berapa tuh Kang? Satu ruang itu Rp. 900 Rp. 900 Rp. 900.000 ya Kang ya Itu udah include semua Kang ya? Maksudnya dari alasnya juga udah Terus kandangnya sekayu-kayunya sudah Nah kalau boleh tahu nih Kang Ini kayunya dari jenis apa nih Kang? Kayu rawa Kayu rawa Kang ya? Nah terus Ini lama pembuatannya berapa lama nih Kang? Kalau yang semuanya ini Satu minggu Satu minggu Itu satu minggu itu untuk berapa ruang Kang? Satu minggu Enam ruang Enam ruang satu minggu ya Terus kalau misalnya ada yang mau mesen itu Sistem pembayarannya gimana tuh Kang? Uang muka Uang muka Berapa persen? Kalau Yang mesen Ya saya terima juga berapa aja ya Yang penting ada yang masuk Ya Nanti saya Anterin Baru Pelunasan gitu kan ya? Kalau DP gak Gak dicantumin gitu Nah kalau misalnya konsumen Kang Misalnya minta dibuatkan kandang Sesuai dengan permintaannya Itu bisa gak Kang? Bisa Bisa Kang ya? Misalnya kandang koloni yang banyakan Ini kan cuma kandang tunggal nih Kang ya? Iya Nah di Akang misalnya buatan kandang koloni itu bisa Kang ya? Bisa Nah terus Apa namanya Kalau Misalnya lagi kalau konsumen Misalnya bisa nyediakan kayunya Akang yang buatnya juga bisa? Bisa Nah itu sistemnya gimana Kang? Apakah jasanya aja atau gimana? Jasanya doang itu Kalau Buatnya itu Jasanya 201 ruang 201 ruang? Iya Iya Ambil Ambil kayunya doang itu Ambil kayunya doang ya Kang ya Buatkan Buatkan Kandangnya doang itu Buat kandangnya doang itu Jasanya 200 ribu Peruang ya Kang ya Nah itu apa namanya Kalau semisal Apa namanya Ada pemesanan Kang Ke Misalnya Keluar kota Itu bisa Kang? Bisa Bisa Kang Tinggal menghitung ongkirnya aja Kang ya? Ongkir aja ya Iya 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 Terus apa bisa garansi Kang? Garansi Nah garansinya maksudnya gimana Kang? Iya Kalau Ada yang Ruksak di jalan Sampai saya ganti Untuk kembali ya Untuk kembali Kang ya Iya Iya Nah terus Ini untuk Apa namanya Mencari bahan-bahannya Enggak kesulitan Kang? Iya Enggak Saya akan Ada yang Itu Khusus ada yang nyari Ada yang nyari Kang ya Iya Oke Kang sekarang kita lihat ke kandang Ini apa namanya Dari kandangnya Kang Yang lebar buka berapa nih Kang ini? Ini 50 50 Yang belakangnya Panjangnya 1,20 1,20 Nah ini yang wadah Apa namanya Pakannya ini Ini berapa luas nih Kang? Ini 40 40 Ke sini 40 40 Ke atasnya Kalau saya pinggir 1 meter Dari sini ke sini 1 meter 1 meter Dari sini ke bawah 40 Dari sini ke sini 30 30 Ini portable Maksudnya bisa pasang copot Kang ya? Iya bisa Bisa pasang copot Oh iya tuh guys Masih bisa dipasang copot Terus untuk lampa pembuatan Per 6 ruang itu Satu minggu ya Kang ya? Iya guys Untuk satu ruangnya 900 ribu Terus Di akangnya ini Bisa membuat Sesuai perbintaan Terus misalnya yang Apa namanya Yang mau buatnya Misalnya punya kayunya Jasanya juga bisa Terus Kalau yang mesan Misalnya Mau Dibuatkan Dengan kayunya Dari Pembuatnya Terus akangnya juga bisa Terus bisa dikirim Tinggal menentukan Masalah ongkir Dan cara pesannya itu Memberikan DP Sisanya pada saat Barang Sampai Dilunasi Iya Nah itu Ini guys Kandang-kandangnya Bagus-bagus Kokoh-kokoh Kayunya Kayu rawa Nah terus juga Ini bahan-bahannya Juga bagus Nah ini portable Maksudnya portable itu Bisa pasang copot nih guys Nah ini akangnya nih Kang Kalau misalnya Ada yang memesan Di akang nih kang Untuk pemesanan Kandang dombanya nih kang Nomor telponnya Yang bisa dihubungi berapa kang 085 085 324 324 893 893 225 225 Nah itu guys Kalau mau mesen kandang dombanya Kandang tunggal Atau kandang koloninya Di akangnya nanti Tinggal ditelpon aja Nah ini kandangnya Hasil buatannya Ini ada pesanan dari Peternak domba Yang ada di Majalengka nih guys Di daerah Telaga nih Mesen ke akangnya nih kang Oke Kang makasih nih Informasinya kang ya Nanti kalau misalnya Ada yang hubungin atau apa Nanti Nomor telpon akang ya kang ya Di channel youtube saya kang ya Oke Makasih kang Nuhun Nah itu guys Yang butuh kandangnya Apakah kandang koloni Atau kandang tunggalnya Nanti bisa Hubungin aja di akangnya Di daerah Kabupaten Majalengkanya nih guys Nah dengan kualitasnya Bagus Dengan punya pengalaman Akangnya karena Bergerak di bidang Kusen Dengan kayunya guys Jadi kualitasnya Dan pengalaman Bisa dipertanggungjawabkan nih guys Nanti kalau yang mau mesen Nanti ada nomor telpon Akangnya di hpnya guys Oke guys Jangan lupa Untuk channel Agung Domba Subscribe Like Share And comment guys Semoga informasi Pembuatan kandang ini Bermanfaat Dan terima kasih Telah menyaksikan Video Konten kandang domanya guys Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh